Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi Sobat PPI bersama Sobat Siar 1 dari Sweden Lebih tepatnya di Stockholm Kamu lagi dengerin radio kita semua Radio PPI Dunia Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia Sekarang Sobat Siar 1 lagi bawain acara WAKUR Atau Waktunya Kita Sahur Ya soalnya walaupun di Sweden ini jamnya jam 7 sore 7 sore ya nyebutnya Soalnya jam 7 tapi masih terang benerang Dan maghribnya masih jam 10 malam Jadi Sobat Siar 1 masih berpuasa nih Puasanya 20 jam loh Sobat PPI Nah walaupun disini masih jam 7 Tapi di Indonesia udah jam 12 malam ya Dan siaran ini jam 12 malam sampai jam 3 Itu artinya ya di jam-jamnya Sobat PPI Lagi pada sahur lah ya Sebentar lagi sahur kalo jam 3 tuh ya Baru bangun dan mulai nyiap-nyapin makanan Gitu Nah di WAKUR kita hari ini Kita ada narasumber yang sebentar lagi mau Ikutan ngobrol nih tapi katanya barusan lagi Baru aja masuk waktu maghrib Di negaranya Jadi izin sholat dulu Nah sambil nunggu beliau Kita ngobrol-ngobrol dulu sambil dengerin lagu nih mungkin Ini apa nih Iya barusan sudah sholat meski belum berbuka Oke nanti Ustadznya diperkenalkan Kalo dia udah masuk Sekarang ini Sobat Siar 1 mau Halo-haloin dulu nih yang ada di Yang ada di chatboxnya Chatbox kita ada siapa aja Ada Ada Ria katanya Ada Ria 93 Ada Cesium tadi Terus ada temennya Sobat Siar 1 dari Jakarta Fenty lagi dengerin ya Kak Fenty Asnat Atau panggilannya Peng-Peng Tadi lagi Whatsappan sama Sobat Siar 1 Terus izin Mau siaran dulu sebentar Jadi nanti dibalasnya agak lama gitu Tapi tetep bisa ngobrol kok kita Kak Fenty Tenang aja Nanti kalo lagu kan kita masih bisa ngobrol-ngobrol Nah bulan ini nih ya Bulan ini tuh bulan yang paling Salah satu bulan yang paling seru banget Pada tahun ini Sobat Siar PPI Sobat PPI maksudnya Nah itu kenapa deh Soalnya 3 alasan Pertama Soalnya kita kan bulan suci Ramadan ya Bulan ini Mulai tanggal 6 kemarin Kedua ada Euro 2016 Tau gak Wah disini lagi heboh banget Gak tau kalo di negara Sobat PPI gimana Heboh juga disana Apa biasa-biasa aja Apa Apa jangan-jangan orang sana gak suka bola Tapi kalo di Sweden sini sih heboh banget Soalnya Bukan cuman orang Sweden itu suka bola semuanya Tapi Juga Sweden masuk kan Di Euro 2016 ini gitu Jadi pas kualifikasi kemarin Mereka beruntung Cih Mereka beruntung atau mereka jago nih Oke mereka jago juga lah Jadi bisa Mereka Bisa masuk ke Euro 2016 ini Tapi sayangnya Kurang beruntungnya adalah Mereka satu grup sama tim-tim kuat Ada Itali Ada Belgia Sama ada Irlandia Wah itu susah banget Pertandingan pertama kemarin Mereka Seri ya Satu-satu ya Itu juga kayaknya Tertekan terus mainnya Gitu Nah kalo misalnya kamu semua Belum pada tau Sobat siaran satu tuh suka banget Sama sepak bola Sama olahraga lah Pada umumnya Jadi Ngikutin terus bola ini Sebenernya sekarang Sambil siaran juga Di Di Waduh udah satu-satu Di screen sebelah tuh Ada Menit kelima puluh sembilan Tadinya Sobat siaran satu Di Di pertandingan ini Milih Romania Sebenernya sih Soalnya suka Gaya mereka main Tadinya satu-kosong Mereka menang Tapi Udah dibalas nih Rupanya satu-satu Gitu Nah Abis ini Kita Coba Telepon Ustadznya Kalo misalnya Ustadznya udah Udah Masuk Kita dengerin sama-sama Cerita dan ceramahnya Ustadz itu Temanya hari ini adalah Peranan ulama Dalam perkembangan Dan pembangunan Indonesia Gitu Asik banget kan Nah Sejauh mana yang akan kita Omongin nanti Kita balik lagi Abis lagu yang berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama Sobat Siar 1 Di acara kita Wakur Waktunya kita sahur Di radio kita semua Radio Radio Pepe dunia Seorang anak bangsa Satu cinta satu Indonesia Nah Sobat Pepe Di janjin yang tadi Ikut tahu Satu cinta Satu cinta Satu cinta Untuk Berikan Mencerah Ceramah Tentang Tema kemarin Terima kasih iya iya bisa ngerti halo 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 iya bisa dengerin suara saya Ustadz? iya mungkin coba gue dikecilin dulu ya halo 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 udah kedengeran ya suara Ustadz? oh iya iya oke nah Ustadz bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? oh iya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ee para peningar radio PPI dunia yang mungkin terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ee nama saya nama Muhammad Uluru Ahsan biasa dipanggil kalau disini Ahsan atau kadang-kadang ada yang memanggil Nurul atau kadang-kadang ada yang memanggil Luluk kalau di Indonesia tapi jangan konsentrasi yang di Luluk atau Nurulnya ya ee mungkin alangkah baiknya memanggil dengan nama Ahsan aja kayaknya lebih bagus ya ya lebih makbulin kalau Nurul sama Ahsan nya kan ee apa namanya feminim kan jadi nanti malah apa namanya ee iltibah seorang malah salah paham nanti oke nama saya Muhammad Nurul Ahsan ee asli di Indonesia rumahnya di Tala'uwa Mojo di Kama Tenggawen Kabupaten Dora ee dulu ee kalau latar belakang pendidikan dulu ee saya ee di pesantren di Al Anwar Sarah Ngerembang yang diampus secara langsung oleh beliau Syekhina Mbah Maimun Zubair yang ee apa namanya ee barangkali dari beberapa pemeriksa atau pendengar Radio BTI Dunia ada yang mengenal beliau dan kemudian setelah dari ee Al Anwar saya melanjutkan ke Cairo hingga sekarang dan insyaallah nanti sebentar lagi rencananya mau pulang ke Indonesia kayaknya seperti itu Alhamdulillah udah mau lulus ya Ustaz? oh saya ee kemarin baru mau lanjut S2 nah kebetulan memang sekarang dari keluarga ya minta pulang dulu gitu oh ya udah okelah saya pikir untuk membahagiakan orang doa gitu iya membahagiakan diri sendiri juga sih betul itu Ustaz ee belajarnya tadi dimana Ustaz? belakasinya? ee belajarnya saya di Jawa Tengah di pesantren Al Anwar Sarang Rembang itu pesantren tradisional ee biasanya kalau di Indonesia kan ada dua model pesantren tiga model sih ya ada pesantren tradisional ada pesantren modern dan ada pesantren yang kolaboratif perpaduan antara tradisional dan modern nah kebetulan saya latar belakang pendidikannya di pesantren tradisional gitu kan ee kalau di ee Cairo ini Cairo ya betul ya? iya 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 betul ya itu belajar di? kalau di Cairo belajar di ee Universitas Al-Azhar oh di Al-Azhar ee ee jurusannya apa itu? ee saya jurusannya ee ee Syariah Syariah dan Alhamdulillah udah udah lulus dan ini baru mau ngambil S2 insyaallah mohon doanya semuanya iya insyaallah oke sobat PPI tadi kita udah kenalan sama Ustadz Nurul Hasan ee dan setelah ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol Ustadz akan langsung cerita sama kita semua ee tentang tema kita yaitu peranan ulama dalam pembangunan Indonesia jangan kemana-mana nanti kita break lagi setelah lagu yang satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di program wakur waktunya kita sahur di radio PPI dunia suara anak bangsa satu cinta satu Indonesia bareng sobat siar satu dari Swedia kita udah bersama Ustadz Nurul Hasan nih yang udah ada disini bareng kita halo Ustadz iya halo halo iya oke nah Ustadz silahkan dimulai nih pembahasan nih tentang tema kita waktu dan tempatnya dipersilahkan ee oke terima kasih ee ulamak dalam membangun bangsa nah tentu ee kita semuanya tahu bahwasannya untuk membicarakan sesuatu kita harus mendefinisikan terlebih dahulu ulama yang dikendaki dari ulama dan disini itu apa dan kemudian nanti akan berbicara tentang konstitusi ulama itu sendiri kalau kita berbicara tentang definisi ulama ulama sendiri kata plural dari alim ee dimana kalau kita mengacu pada rata definisi secara teknologi disana memang bisa dikatakan sebagai orang yang mempunyai ilmu atau orang yang pengetahuan sekolah atau saint itu juga bisa dikatakan sebagai ulama ini kalau kita berbicara-bicara definisi secara ee secara teknologi nah kemudian kalau di beberapa literatur klasik maupun kontemporer disana hal biasanya lebih memberikan definisi yang secara spesifik karena ulama sendiri berdasarkan beberapa literatur hadis biasanya memang yang dikendalikan adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang agama ee meskipun dari masyarakat kita sendiri masih belum banyak maksudnya mungkin bisa dikatakan mayoritas kalangan harus bergerak surut biasanya memahami ulama itu sendiri memang seperti itu tapi pada dasarnya ada beberapa kesahapahaman tentang pengertian pengertian tentang ulama itu sendiri orang biasanya memahami ulama itu ya orang biasanya orang yang biasanya terkenalikan padahal kalau kita berbicara tentang agama agama itu sendiri mempunyai catupan pembahasan yang sangat luas disana ada banyak sekali agama berbicara tentang akidah tentang syariat tentang pikir dan lain sebagainya tentang filsafat dan selanjutnya dan selebihnya nah hal semacam inilah yang terkadang banyak orang tidak tahu ulama itu yang digendaki kayaknya kok orang berkutar pada agama dan kemudian orang biasanya ketika berbicara tentang agama itu yang digendaki juga spesifik kayaknya agama yang selalu mengacu pada apa namanya Al-Quran dan Hadith padahal Masyadirul Ahkam atau referensi yang digunakan untuk membuat sebuah hukum dalam Islam itu banyak sekali di referensinya banyak sekali meskipun pada akhirnya tetap bermuara pada Al-Quran dan Hadith jadi agama berbicara banyak hal mulai dari apa namanya ekonomi mulai dari sosial dan seterusnya itulah ketika ada orang yang mempunyai pengetahuan luas tentang banyak hal inilah jadi katakan ulama ketika kita bicara tentang ulama tentu dalam konteks Indonesia tidak akan lepas kita berbicara tentang pendidikan pesantren karena memang inilah yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia yang kebetulan memang tidak dimiliki oleh beberapa negara lain khususnya Timur Tengah di Indonesia kita mempunyai sebuah kearifan lokal yang bernama pesantren yang akhir-akhir ini juga mulai diadopsi di beberapa negara maju dengan bentuk boarding school padahal kalau kita melihat sejarah pesantren merupakan agana peradaban nusantara yang telah ada sejak zaman kapitayan sebelum hadirnya agama-agama besar seperti hindu buddha maupun islam pesantren itu sudah ada nah pertemuan dengan agama besar tersebut pesantren mengalami perubahan bentuk dan visi sesuai dengan karakter masing-masing agama tetapi misi dan risahnya tetap tidak berusaha yaitu memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat sehari-hari baik dalam kegiatan sosial ekonomi maupun kenegaraan nah sejak awal berdirinya pesantren pesantren sendiri menjadi pusat pendidikan masyarakat mulai dari bidang agama anuragan kalau biasa dikenal dengan bila diri disana juga ada kesenian perekonomian hingga ketatanegaraan disana semuanya pelajar bagaimana ketika saya belajar di pesantren dulu ketika saya di pesantren sarang disana juga belajar tentang bagaimana struktur kenegaraan perspektif hukum islam tentunya meskipun maklumat atau informasi-informasi yang terkait dengan sistem perpolitikan itu sekuler kita belum pelajari waktu itu tapi disana kita mempelajari tentang bagaimana relevansinya kita berbicara tentang sistem perpolitikan atau sistem ketakatanegaraan nah dulu biasanya kita juga berbicara tentang sistem surau atau kita berbicara tentang apa namanya wilayah rupakir atau kita berbicara tentang hilafah nah ketiga-tiganya ini sebuah sistem pemerintahan yang mengakhir memang benar-benar dari rahim Indonesia surau contohnya oleh orang-orang sebagian besar ulama di Indonesia diperhatikan tab konstitusi dari turun di Indonesia sekarang bisa mengatakan legislatif kemudian kalau dalam sistem pemerintahan dalam apa namanya syiah bisa dikenal dengan wilayah rupakir dimana pemimpinan pusatnya harus mengucapai tentang hukum-hukum islam itu pada akhirnya juga hampir menerutai atau bisa dikatakan menerutai dengan konser triakon kita dan di akhir-akhir ini sebagaimana di media mulai banyak berkembang beberapa isu terkait dengan khilafah nah khilafah sendiri kan lahirnya memang di Tumor Tengah yang kemudian diadopsi beberapa sementer orang di Indonesia yang yang mana kalau di Indonesia biasa kita kenal dengan HTI atau hukum nah itu pun ada beberapa konsep yang bisa pahami oleh kalangan-kalangan pekundum saya sendiri saya melihat filafah maupun suruh dan apa namanya imamah itu tidak akan pernah berhenti disitu saja Islam akan melahirkan banyak sekali konsep-konsep yang pada akhirnya nanti akan bermuara pada semua rata hidupan manusia kemudian kalau kita berbicara tentang apa namanya kita sudah tahu tadi beberapa hal terkait dengan pesanan brand memang pesanan ternyata sendiri dulu sudah menjadi sebuah kearifan lokal yang ada di Indonesia baru ketika kolonial datang dengan ketika etisnya tahun 1991 memperkenalkan pendidikan sekolah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu kebudayaan dengan dasar rasional kemudian mulailah disana menjadi dualisme pendidikan di nusantara dan pendidikan terpadu mulai dipisah antara ilmu aduk ilmu dan ilmu agama tentu agama itu ya bersifat universal dia mengatur segala aktivitas manusia yang ada di dunia ini kemudian apa peran ulama nah kalau kita berbicara tentang ulama tadi tentu kita tidak akan pernah lepas dari membicarakan pendidikan pesantren kemudian apa yang menjadi konstitusi ulama dalam membangun bangsa nah kalau kita berbicara tentang pendidikan pesantren tentu kita semuanya tahu bahwasanya pendidikan pesantren adalah identifikasi dengan pembangunan moral pembangunan moral dimana ketika apa namanya kita berbicara tentang pesantren pasti orang masyarakat umum pasti mempunyai solusi bahwasannya orang yang dipesantren pasti mempunyai moral tinggi seperti itu meskipun kita semuanya tidak mengalami begitu saja ada juga beberapa kawan-kawan yang dipesantren pada akhirnya juga apa namanya mempunyai beberapa moral yang cukup menyedihkan tapi secara umum kita mengambil rata-rata orang yang mempunyai latar belikan pendidikan di agama atau di pesantren itu bisa kita artikan orang yang secara mayoritas dia akan punya moral yang cukup tinggi dan tentu ini tidak lepas dari peranan ulama itu sendiri nah inilah salah satu peran ulama itu pendidikan moral kemudian mungkin tentang karakter building nah ini mungkin kita akan bicarakan pada sesuatu selanjutnya agar nanti lebih jelas dan lebih berukur dan mungkin tampaknya waktu untuk sementara waktu akan sesuatu mas silahkan oke terima kasih banyak ustad tadi sobat ppi kita udah denger nih ustad cerita tentang definisi ulama tentang pesantren dan juga poin-poin di awal tentang peranan ulama yaitu di pendidikan moral seru banget pembahasannya di lain radio ppi dunia juga udah ada nih beberapa temen kita yang nanya tapi nanti sobat sir satu akan gabungin ke belakang supaya lebih enak kita dan gak motong cerita nah buat kamu yang mau ikutan ngobrol-ngobrol mau tanya sama ustad atau mau ngasih pendapat itu bisa langsung aja masuk ke chatbox kita di www.radioppidunia.org atau ke twitter kita di at underscore radio ppi dunia underscore atau bisa juga di grup lainnya radio ppi dunia di website kita ada QR code nya nanti kalau di scan kamu bisa kamu bisa langsung masuk dalam grupnya gitu kita break dulu satu dua lagu nanti kita akan lanjutin obrolannya sama ustad jangan kemana-mana ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat tepi semua yang lagi dengerin dimanapun kamu berada balik lagi balik lagi sama program kita wakur waktunya kita sahur bareng sobat siar satu dari swedia di radio kita semua tentunya radio ppi dunia suara anak bangsa satu cinta satu Indonesia sebenernya sih belum waktunya untuk ustad lanjutin ke segmen dua sih ke obrolannya gitu cuman karena ustadnya masih diserahat dulu kayaknya karena disana baru buka jadi ustadnya sambil makan gitu deh jadi kita harus membantu ustad jadi kita harus memberi waktu oke nah sambil nungguin ustad kita tadi kan muterin lagu terus kita mau tadi udah ada yang nanya juga nih di grup lain ada Mbak Adel ada Mbak Adel yang udah ngasih pertanyaannya tadi tapi Mbak Adel pertanyaannya nanti dikasih di akhir segmen ya karena biar di kasih kesempatan dulu ustad untuk bercerita ya bercerita baru setelah itu akan sesi tanya jawab gitu nanti disitu akan dikeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab sama ustad nah juga ada nih yang ngebales di grup di twitter twitter radio ppi dunia di at underscore radio ppi dunia underscore katanya Masya Allah 20 jam semoga puasanya tetap istiqomah sampai akhir salam dari Indonesia ya ini dari Muhammad Batinur katanya ya tadi dia bilang gitu mungkin ini dia ngedengar tadi sobat siar satu cerita tentang puasa 20 jam kan di Sweden gitu nah sobat siar satu tuh sering dapet komen-komen dari temen-temen gitu kan eh di Indonesia gitu atau malah bule-bule yang disini kan kok bisa sih puasa 20 jam gitu kuat banget emang itu gak lemes apa gitu berarti harus sering banyak-banyak tidur ya gitu pasti tebakan mereka adalah kita akan banyak tidur yang kuasa disuai dia 20 jam ini padahal sebenernya gak juga karena jadi rupanya 20 jam sama 14 jam di Indonesia itu cuma walaupun bedanya 6 jam kelihatannya lama tapi buat kita yang disini sih ngerasanya gak gak selama itu ataupun gak sesulit itu gitu karena sambil menikmati apa ya disini musim panas kan ya puasa 20 jam itu jatoh kok ketika musim panas dan musim panas di Sweden itu Sweden lagi indah-indahnya gitu matahari bersinar terang langit biru tapi gak panas jadi kayak enak banget ya untuk dinikmatin nah terus soal tidur sobat siar satu sih gak gak ini malah ya kan prinsipnya juga pada dasarnya kita gak boleh gak boleh sengaja tidur-tiduran ngurangin aktivitas gitu ya mentang-mentang puasa tapi kalo buat sobat siar satu sih malah kalo bisa ditambahin lebih produktif lebih apa ya olahraganya lebih semangat lebih lebih ya gak boleh lesulah gitu makanya sekarang sobat siar satu ini udah ngenjering gitar nih gitu udah siap akustik nih tapi mungkin gak sekarang mungkin nanti disela-sela atau udah kode selesai kali ya untuk membuktikan kalo emm puasa itu bukannya kita gak bisa siaran gak bisa nyanyi-nyanyi kenceng-kenceng gitu kan sampe suara habis gitu bisa aja yang penting dinikmati gitu sobat PI nah kita cek dulu nih apa ustadznya udah oke kita sapa dulu deh oke halo ustadz ustadz Nurul Hasan ya 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 udah ya udah tadi sobat PI tadi kita udah ustadz Nurul Hasan udah balik lagi sama kita jadi kita lanjutin ke sesi ngobrol sama ustadz di tema kita yaitu peranan ulama dalam pembangunan negara silahkan ustadz waktu dan tempatnya dipersiapkan oke kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana pengisian santren dan tentunya pengisian santren ini juga secara adil besar mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam pembangunan bangsa dan sekarang saya akan berbicara tentang ulama dan karakter tersebut nah dalam membangun bangsa yang maju dan besar selalu beradab agama memiliki peran yang sangat besar sebagai organisasi sosial keagamaan sejak dulu seperti NU dan Muhammadiyah tentunya dan itu di beberapa organisasi-organisasi lain juga sangat berperan dalam mengayomi dan membangun masyarakat baik melalui pendidikan, dakwah, dan alhamdulillah nah hal ini itu tidak lain dan tidak tekan karena ulama dan tentu sekaligus organisasi-organisasi keagamaan mempunyai tugas untuk melihat tafak perwisian ini artinya menggali, merumbutkan, dan mengembangkan pemikiran keagamaan tetapi juga memiliki tugas yang tidak salah pentingnya dan bahkan sangat strategis yang berkaitan dengan masalah sosial dan kebangsaan yaitu tugas diurung diru oma'ahun atau bisa ditahami dengan membangun masyarakat yaitu membentuk kepribadian dalam kaitannya dengan masalah masyarakat ulama memiliki beberapa tugas yang pertama adalah membangun mental spiritual pembentukan kepribadian atau karakter masyarakat atau karakter terdiri ini sangat penting agar lahir kader orang-orang atau masyarakat yang memiliki tifat memiliki ketegasan memiliki prinsip serta memiliki tanggung jawab baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia dan tentu juga terhadap bangsa dan negara yang dalam konteks ini adalah Indonesia karena itu para ulama memiliki tugas kedua yaitu nation building yaitu pembangunan bangsa dengan adanya pembentukan karakter atau karakter building itulah nation building atau pembangunan bangsa bisa dilaksanakan dan itu merupakan modal dasar bagi street building atau pembangunan sebuah negara kawan-kawan sekalian pendengar radio PPI dunia yang dirahmatkan Allah dengan nation building inilah maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang yang besar tentunya dengan semua itu Indonesia akan menjadi negara yang sangat disegani tentunya karena memiliki kepribadian nasional yang kokoh sehingga bisa berdiri segera sejajar dengan bangsa bertanggungsa beradab yang lain nah kemudian tugas ketiga adalah kritik sendiri atau membangun sikap kritik ini di pesantren juga dia ajarkan tentang bagaimana harus melakukan kritik terhadap khususnya mungkin ketijakan-ketijakan pemerintah dan mungkin orang-orang yang mungkin terbenar-ketijakan di pesantren akan sangat akrab sekali dengan pembahasan-pembahasan kontemporer yang berkaitan dengan ketijakan pemerintah apakah itu apa namanya bisa dikatakan benar atau salah atau mungkin nanti biasanya pesantren juga akan memberikan beberapa masukan-masukan atau rekomendasi terhadap pemerintah nah inilah yang mana fakta inilah yang bisa kita katakan bahwasannya ulama sangat berperan besar terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia mulai dari yang pertama terhadap terhadap kritis membangun jiwa kritis sudah diajarkan pesantren-pesantren ini kemudian sikap kritis dalam mendukung atau mengkritik pemerintah ini dikasari oleh pertimbangan efektif bukan oleh pertimbangan politik ini karena itu akan dilakukan anterus walaupun ulama itu bukan dari partai politik terhitung karena memang dia bermuara pada etik dan kita juga bisa melihat bahwasannya orang-orang yang mempunyai latar belakang pesantren itu biasanya seperti yang saya katakan mempunyai moral cukup cukup baik ini terlepas ini terlepas terlepas dan tetap ada beberapa oknum yang disana juga melakukan hal-hal yang mempersintasikan orang yang tidak punya moral tentunya tapi secara umum pesantren ulama akan membentuk orang-orang yang mempunyai karakter baik mempunyai etika baik kembali pada upaya karakter building dan national building ini merupakan langkah yang sangat menyesat saat ini kita tahu bahwasannya akhir-akhir ini kita di Indonesia disubtifkan beberapa fenomen yang menyesat dimana disana terjadi beberapa pemberkosaan yang sedemikian sehabisnya disana juga terjadi seberapa ditandingkan amoral pembunuhan perampokan dan sebagainya dan sebagainya ulama juga tidak lepas tangan dengan kondisi yang ada di Indonesia dengan banyaknya praktek korupsi yang begitu bencarnya di beritakan di media-media Indonesia ini ulama tidak apa namanya tidak lepas begitu hanya tetap ulama memberikan beberapa opsi memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah ulama juga yang paling besar peranannya salah satunya adalah menanamkan rasa cinta tanah air dan bangga terhadap sejarah serta peradaban itu sendiri yang dilakukan karena berdasarkan pertimbangan sebuah makolah atau sebuah ungkapan yang yang berarti barang siapa tidak memiliki tanah air dan tidak mencintai tanah air maka tidak memiliki sejarah kemudian barang siapa yang tidak memiliki sejarah maka disana tidak memiliki memori dan akan dirupakan ini biasanya disebut yang berkontari oleh Profesor dan Profesor dalam beberapa lama kemudian bagi orang atau bangsa yang tidak memiliki memori maka dia akan menjadi bangsa yang tidak memiliki karakter dan bangsa yang tidak memiliki karakter akan memiliki segalanya politiknya akan hilang peradabannya akan merosot dan tentu aset ekonominya pun akan digarakan lain akhirnya akan menjadi kita usai dan tentu tidak keselamatan inilah pentingnya menanamkan rasa tinta tanah air dan tentu tidak menanamkan rasa tinta tanah air sendiri bahkan seperti di di sering sekali memberikan apa namanya wacana-wacana kebangsaan wakil khusus yang khusus spesifiknya biasanya membicarakan tentang bagaimana kita harus mencintai tanah air Indonesia atau dengan menyitir salah satu hadis yang berbunyi kebulwatan minat iman atau cinta tanah air sebagian dari iman nah itulah mengapa peran ulama' begitu signifikan kalau kita melihat beberapa fenomena akhir-akhir ini di sini sendiri di beberapa komunitas di Mesir atau mungkin saya sendiri akhir-akhir ini juga akan mengadakan sebuah diskusi dengan sisi beberapa kawan-kawan aktivis yang ada di sini tentang bagaimana apa namanya darurat moral karena pemberitaan-pemberitaan yang sampai pada kita bagaimana kita baca dan kita lihat di beberapa servisi fenomena-fenomena itu begitu menedihkan begitu untuk memprihatinkan bahkan kemarin saya juga baca di sebuah pemberitaan tentang seorang salah seorang yang mengatakan bahwasannya perbuatan-perbuatan amoral itu sendiri bukan hanya dilakukan oleh orang-orang bahkan mulutnya sendiri yang masih SMP bahkan SD sekalipun itu sudah maaf melakukan pemotosan inilah mengapa beliau dalam ceritanya tidak tahu mengapa ini bisa terjadi dan kebetulan beliau saat ini berada di Aceh yang mana kita tahu bersama bahwasannya Aceh merupakan sebuah wilayah yang menerapkan syariah Islam yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ini bisa terjadi ini kan menarik untuk kita bahas Insyaallah dalam jalan dekat kita akan mengadakan sebuah diskusi di sini tapi memang kalau dilihat dari beberapa cerita yang diangkat oleh beliau yang disorot saat itu memang pendidikan-pendidikan umum jadi perilaku-perilaku yang beliau ceritakan itu memang latar belakang pendidikannya bukan latar belakang pendidikan pesantren biasanya memang umum dan yang lebih miris lagi seperti di Indonesia itu begitu mudahnya mengakses hidup-hidupurno nah ini juga tidak lepas dari pembahasan para ulama bagaimana para ulama memberikan pengertian yang begitu masif di kalangan pesantren bahkan kalau di pesantren tradisional khususnya karena saya sendiri belum pernah di pesantren modern ya kalau di pesantren tradisional hingga kita akses untuk dunia luar memang dibatasi kita hanya beberapa hal yang bisa ditahui paling mungkin kita melalui poran yang bisa kita baca untuk mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia dan untuk memiliki semacam handphone memiliki beberapa akses yang sifatnya apa namanya berpotensi menjadikan orang itu apa namanya mempunyai tindakan moral itu memang sangat-sangat dipatasi dan biasanya pengalaman-pengalaman itu sendiri biasanya kita dapkan dengan keluar pesantren paling tidak ulama telah memberikan atau kiai ulama telah memberikan dasar atau mempunyai apa namanya modal yang paling dasar tentang moral itu sendiri yang pada akhirnya dia mau gak mau nanti ketika dia keluar di pesantren akan terus dijadikan semuanya kejakan dan satu lagi tentu jangan kita salah pahami bahwasannya pesantren itu orang yang pernah di pesantren itu harus semuanya menjadi ulama bukan karena pada dasarnya persis seperti yang telah saya katakan bahwasannya Islam sendiri itu bersifat universal dia akan berbicara tentang semua hal yang ada dalam kehidupan manusia ini dia keluar dari pesantren atau kita keluar dari pesantren kita boleh menjadi seorang yang pakar dalam bidang nuklir contohnya ada beberapa contohnya atau kita akan menguasai tentang dunia tetap teras dan lain sebagainya tapi paling enggak pendidikan yang ada di pesantren ini sebuah pendidikan paling dasar untuk memberikan apa namanya memberikan dasar-dasar etika itu sendiri kepada setiap insan yang ada di Indonesia kayaknya untuk sementara waktu itu dulu yang saya sampaikan terima kasih oke makasih banyak Ustadz Nur Hasan ya itu tadi Sobat PPI kita udah denger Ustadz ngebahas banyak banget mulai dari pembahasan para ulama sampai wah banyak banget ya tadi yang udah semuanya juga berguna banget buat kita semua setelah ini nanti Ustadz akan lanjutin bahas terus masih tentang di topik kita yaitu peranan ulama dalam pembangunan negara dan setelah itu setelah sesi ceramah itu selesai nanti juga kita mungkin satu jam terakhir itu akan membahas sesi tanya jawab gitu jadi kalau kamu ada pertanyaan kamu langsung aja tweet bisa di tweet lewat twitter di at underscore radio ppi dunia underscore atau bisa langsung ke chatbox kita di yaitu di www.radioppidunia.org atau ke group line juga bisa gitu atau malah kalau mau via whatsappnya sobat siar satu bisa juga gitu nah kita break dulu biar Ustadz dan sobat siar satu bisa minum dulu nih di udah ada request nih dari bang semut yang ada di group line ini langsung diputerin aja lagunya dari Adel enjoy jan kemana-mana sobat upi balik lagi nanti sama sobat siar satu dari swedia di radio kita semua radio ppi dunia suara anak bangsa satu cinta satu indonesia halo can you hear me now? halo sobat ppi semua dimanapun sobat ppi berada ada yang di indonesia ada yang di luar negeri ada di Eropa Amerika pasti banyak ya balik lagi sama sobat siar satu dari swedia kita lagi dengerin program wakur di radio kita semua radio ppi dunia suara anak bangsa satu cinta satu indonesia nah sebelum kita lanjut ngobrol sama Ustadz mengenai topik kita yaitu peranan ulama dalam perkembangan dan pembangunan negara tadi udah udah banyak juga sih yang poin-poinnya yang disampaikan yaitu peranan ulama dalam pendidikan moral dan lain-lainnya juga di grup lainnya udah ada yang oke oke udah ada yang nge-request nih katanya Masatu akustik dong gitu main lagu Sheila katanya ini mbak Adele nih tadi sebelum ini sebelum sebelum ini kita muterin lagunya Adele yang hello sekarang Adele yang request jadi lucu ya udah lucu nah jadi udah deh yuk langsung aja biar si mbak Adele seneng kita langsung main lagu setidak dulu ya makin dulu nah gini setidak ya bener-beneran kedengeran ya my pigeon my pigeon oke ini kedengeran kan ya ini halo halo tes tes oke jam uplift jam jabat tanganku mungkin terakhir kali Kita berbincang tentang memori di masa itu Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku Kita terharu, seakan tiada bertemu lagi Bersenang-senanglah, karena hari ini akan kita rindukan Di hari nanti, sebuah kisah klasik untuk masa depan Bersenang-senanglah, karena waktu ini akan kita banggakan Di hari tua Sampai jumpa kawanku Semoga kita selalu Menjadi sebuah kisah klasik Untuk masa depan Sampai jumpa kawanku Semoga kita selalu Menjadi sebuah kisah klasik Untuk masa depan Nah, itu dia Sudah ya, segitu dia Daripada Angga Lo, Mbak Adelia Tadi lagunya buat Mbak Adelia Sama buat dengar yang lain Buat sobat VE Gimana aja Sebuah kisah klasik untuk masa depan Lagunya dari Shia Laun Seven Lumayan Menyenang ya Lumayan Diriknya lumayan gala Nah Coba Kita kan tadi udah nyanyi Kita Kita cek ke Ustadz Halo 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 Ya Mau Masih mau Istirahat dulu Atau udah bisa Lanjut Oke, oke Yaudah Sobat VE Kisah sudah siap Ngalanjutin tadi Bahasan kita Tentang peranan ulama Dalam Pembangunan Negara Silahkan Ustadz Waktu dan tempatnya Dipersilakan Sobat-sobat sekalian Pendengar Radio PPI Dunia Yang Selalu berbahagia Tadi Bermbahasan tentang Karakter bundoling Yang mana Saya juga menyimbung Tentang Bagaimana Apa namanya Waliung Diwokomahu Liatakokok Bikin Bagaimana Menggali Merumuskan Dan Mengembangkan Pemikiran Keagamaan Tapi Di sisi lain Juga ulama Mempunyai peranan Yang sangat signifikan Dalam Pembangun Masyarakat Liatakokokok Liatakokok Ulama 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 Dan Ulama Timur Tengah Tentu Bisa kita katakan Ulama Indonesia Dalam Apa namanya Dalam Dalam Perkualan Karya Itu Tidak 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 Selebat Ulama Ulama Timur Tengah Kita tahu Bahwasannya Ulama Timur Tengah Mempunyai Karya Yang Sedemikian Banyaknya Dan Sedemikian Besar-besarnya Tapi Pada Prakteknya Ulama Ulama Timur Tengah Ketika Liatakokok Khusus Ketika Dia Mengajarkan Bagaimana Merumuskan Merumuskan Pemikiran Islam Dan lain sebagainya Beliau Sukses Karena Banyak Sekali Karya Karya Yang muncul Dan Tentu Itu Berangkat Dari Peranan Para Ulama Itu Tapi Satu Sisi Ketika Dihadatkan Dalam Persoalan Beliau Mengirukomah Atau Membentuk Atau Apa Namanya Memberi Peringatan Kepada Masyarakatnya Atau Membangun Masyarakatnya Fakta Bahwasannya Di Timur Tengah Misalnya Kita Katakan Belum Sukses Di Indonesia Kita Tidak Bisa Mengabekan Begitu Saja Peran Para Ulama Dalam Membangun Bangsa Ketika Di Indonesia Terjadi Reformasi Tahun 1998 Sebagaimana Beberapa Ulama Yang Ada Timur Tengah Tentu Kondisinya Reformasi Yang Ada Di Indonesia Tidak Berhasil Sekar Itu Artinya Dalam Persoalan Liung Virukomahum Ini Persis Seperti Yang Dikatakan Beberapa Kesempatan Menurut Persoalan Indonesia Bahwasannya Ketika Kita Hadapkan Dalam Persoalan Liung Virukomahum Dalam Membangun Masyarakat Dalam Konteks Sosial Dalam Memberikan Peringatan Kepada Masyarakat Masyarakatnya Tentu Kita Bisa Katakan Bahwasannya Ulama-ulama Timur Tengah Harus Belajar Dari Ulama-ulama Indonesia Tapi Memang Sebaliknya Semua Manusia Tentu Tidak Apa Namanya Tidak Ada Yang Sempurna Tentu Ada Beberapa Hal Yang Perlu Diberbaiki Dalam Persoalan Mungkin Pengetahuan Agama Memang Literasinya Mungkin Yang ada Di Indonesia Belum Masyarakat Yang ada Di Timur Tengah Tapi Dalam Persoalan Yang Ilung Virukomahum Tentu Ulama-ulama Timur Tengah Harus Belajar Di Indonesia Nah Inilah Di Banyak Kesempatan Yang Saya Katakan Kepada Kawan-kawan Yang Ada Disini Dan Tentu Kepada Kawan Pendengar Yang Mendengarkan Di Radio PPI Dunia Untuk Selalu Tidak Merasa Inferial Dengan Negara Lain Kita Punya Kearifan Lokal Yang Hebat Kita Punya Kearifan Lokal Yang Bisa Kita Berikan Kepada Masyarakat Dunia Dan Kita Juga Tahu Bahwasannya Di Beberapa Dari Tadi Akhir 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 Ini Indonesia Menjadi Sorotan Yang Luar Biasa Menjadi Sorotan Yang Luar Biasa Bagaimana Sebuah Negara Dengan Mayoritas Muslim Terbanyak Di Dunia Mempunyai Konsep Demokrasi Tapi Tidak Ada Satu Tidak Ada Yang Berkentangan Antara Demokrasi Dan Agama Itu Sendiri Nah Ini Lagi-lagi Tidak Bisa Dilepaskan Dari Peran Ulama Ini Tidak Bisa Kita Langsung Melepaskan Peran Ulama Itulah Sebabnya Contoh Paling Konkret Demokrasi Sebagian Sebagian Pihak Atau Di Beberapa Kesempatan Di Banyak Kesempatan Orang-orang Di Tahrir Indonesia Contohnya Yang Berkira Bahwasannya Negara Demokrasi Yang ada Di Indonesia Negara Tauhud Demokrasi Itu Sederi Sistem Pemerintahan Tauhud Sistem Pemerintahan Kafir Dan Seterusnya Tapi Ulama-ulama Indonesia Sesuai Kita Mengatakan Tidak Karena Kalau Kita Membaca Di Beberapa Literatur Yang Baru-baru Ini Atau Mungkin Ulama-ulama Banyak Sekali Mengupas Tentang Demokrasi Demokrasi Itu Sendiri Dia Berjalan Sesuai Dengan Karakteristik Negara Masing-masing Tentu Indonesia Membunyai Karakteristik Demokrasi Yang Berbeda Dengan Karakteristik Demokrasi Yang Ada Di Barat Dan Demikian Juga Di Barat Sudah Mengalami Beberapa Peralihan Beberapa Perubahan Perubahan Ketika Demokrasi Pertama Kali Diterapkan Di Yunani Kuno Itu Udah Berubah Demikian Daktif Apalagi Dalam Persoalan Teknis Sudah Berubah Nah Kebetulan Karena Di Indonesia Mempunyai Latar Belakang Religius Yang Tinggi Yang Mana Mayoritas Penduduk Di Indonesia Adalah Muslim Bisa Dikatakan Demokrasi Yang Ada Di Isu Tetap Demokrasi Tapi Demokrasi Religius Jadi Bahasanya Biasanya Di Beberapa Ulama Itu Menggunakan Bahasa Demokrasi Al-Islam Dan Itu Tidak Salah Bahkan Salah Satu Argumentasinya Nabi Sendiri Itu Demokrasis Nabi Sendiri Demokrasis Bagaimana Nabi Ketika Mau Menentukan Sebuah Keputusan Hukum Atau Menggunakan Sebuah Keputusan Tertentu Beliau Mengajak Para Sahabat Sahabatnya Untuk Membahas Apa Yang Paling Tepat Untuk Saya Apa Namanya Saya Putuskan Nah Itu Fakta Bahwasannya Nabi Begitu Demokrasis Tidak Serta Mertal Meskipun Dalam Persoalan Persoalan Prinsip Dalam Persoalan Persoalan Akhidah Memang Tentu Itu Hak Allah Yang Lalu Diturunkan Oleh Bidu Nabi Dan Memang Ada Beberapa Hal Yang Memang Tidak Bisa Dikawa Tapi Dalam Persoalan Tata Negara Persoalan Sosial Persoalan Memang Bersoalan Antara Manusia 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 Dengan Alam Hewan Itu Tersirat Dalam Sebuah Hadis Nabi Yang Mengatakan Bahwasannya Jadi Kamu Itu Mempunyai Kalian Itulah Yang Mempunyai Apa Yang Lebih Tahu Dengan Persoalan Dunia Kalian Nah Ini Begitu Lenturnya Nabi Begitu Lenturnya Nabi Jadi Tidak Bisa Kita Dalam Persoalan Apapun Kita Langsung Mempunyai Legalitas Secara Exklusif Yang Dikatakan Alhamdulillah Tidak Semper Bisa Karena Gamprosnya Tentu Ini Akan Panjang Secara Depil Tapi Akta Bahwasannya Di Indonesia Demokrasi Itu Berjalan Sesuai Dengan Binsip Yang Ada Dalam Islam Atau Biasa Dirumuskan Oleh Sebagian Ulama Dengan Sesuai Dengan Makos Atau Tujuan Tujuan Apa Namanya Syariah Tujuan Tujuan Agama Itu Sendiri Nah Persis Seperti Yang Ada Di Pancasila Pancasila Sendiri Mulai Dari Sila Pertama Sampai Sila Kelima Itu Juga Sesuai Dengan Makos Bersyariah Ada Lima Sila Yang Persis Seperti Makos Bersyariah Nah Itu Sebabnya Apa Namanya Memang Karakteristik Yang Ada Di Indonesia Atau Individual Karakteristik Berbeda Dengan Orang Orang Di Arab Karena Saya Juga Tentu Banyak Berinteraksi Dengan Orang Arab Ketika Menikapi Beberapa Fenomena Pergolakan Ada Di Timur Tengah Ada Pro Yang Ada Yang Kontra Dan Sebagian Teman Arab Saya Ada Pro Dan Yang Kontra Memang Di Sana Banyak Sekali Saya Berinteraksi Dengan Mereka Dan Kemudian Kita Terjadi Dialog Yang Pada Akhirnya Beliau Mengatakan Sebagian Dari Mereka Atau Sebagian Besar Waktu Itu Mengatakan Kenapa Kamu Tidak Pro Dengan Ini Terus Saya Katakan Kita Itu Pro Persoalannya Kita Itu Harus Dalam Memberikan Pemahaman Terhadap Masyarakat Itu Harus Mempunyai Istidik Kita Harus Sedikit Demi Sedikit Agama Apapun Agama Islam Itu Sendiri Dalam Sejarahnya Mempunyai Proses Yang Sama Dia Mengatakan Contoh Saya Memberikan Contoh Dalam Konteks Di Indonesia Sekarang Di Indonesia Ini Terlepas Dari Moranya Di Indonesia Sekarang Banyak Sekali Orang Yang Menggunakan Gilgab Banyak Sekali Orang Yang Apa Namanya Banyak Menggunakan Gilgab Itu Pun Tidak Menggunakan Apa Namanya Menggunakan Keterasaan Fisik Untuk Memaksa Mereka Untuk Menggunakan Gilgab Tidak Tapi Dengan Kesadarannya Sendirilah Yang Pada Akhirnya Apa Namanya Mereka Mempunyai Kesadaran Menggunakan Gilgab Itu Memang Saya Lakukan Sombol Harus Saya Harus Saya Tapi Lagi-lagi Beberapa Teman saya Protes Yang Gak Bisa Itu Indonesia Orang Indonesia Lembek Orangnya Halus Kalau Orang Arab Gak Bisa Seperti Itu Tapi Lagi-lagi Saya Jawab Bahasanya Yang Kalian Gunakan Referensi Itu Referensi Yang Mana Nabi Orang Arab Atau Engga Fakta Bahwasannya Nabi Jika Orang Arab Dan Bahkan Beliau Adalah Orang Yang Halus Sekali Dalam Memberikan Kemahaman Terhadap Para Sahabat Yang Pada Akhirnya Sekarang Masa Kenabian Sama Sahabat Juga Keras Ada Beberapa Persoalan Sedikit Biasanya Sahabat Menggunakan Bagaimana Kalau Saya Memotong Lehernya Nabi Tapi Nabi Jangan Sama Tapi Cara Pendekatan Yang Digunakan Itu Saat Ini Yang Mampu Mempresentasikan Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Bisa Katakan Adalah Ulama Indonesia Jadi Kalau Kita Di Mesir Contohnya Saya Akhir Miris Melihat Sebuah Filomena Sebelum Terjadinya Revolusi Masjid Itu Seperti Digunakan Untuk Kekentingan Seperti Komunitas Komunitas Kunti Kecil Untuk Memprovokasi Masyarakat Nah Alhamdulillah Di Indonesia Tidak Seperti Itu Nah Ini Kan Satu Kenikmatan Yang Luar Biasa Harus Kita Syukur Bagaimana Kondisi Ulama Ulamanya Bagaimana Beliau Mengamalkan Liliru Komahum Dengan Baik Biasa Faksis Seperti Yang Yang Dilakukan Oleh Muhammad Sallallahu Wasallam Gitu Kemudian Salah satu Peran Ulama Lagi Yang Paling Sektifkan Adalah Menempatkan Perbedaan 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 Apapun Sebagai Rahmat Ini Sesuai Dengan Hadis Nabi Muhammad Yang Mengatakan Bahwasannya Iktilafi Iktilafi Umati Rahmat Makanya Ulama Ulama Indonesia Menempatkan Perbedaan Perbedaan Yang Ada Sebagai Rahmat Nah Inilah Yang Kemudian Ulama Ulama Juga Memberikan Pengertian Kepada Masyarakat Atau Menumbuhkan Mindset Bawasannya Dialog Kita Harus Melakukan Dialog Bukan Konfrontasi Di Saat Orang Mungkin Disini Di Temur Tengah Khususnya Mungkin Mindset Dialog Itu Hampir Nihil Mereka Lebih Menggunakan Bahasa Konfrontasi Dan Bahasa Dialog Terminologi Ini Yang Dilakukan Oleh Ulama Indonesia Dan Betul Lagi Berkali Saya Katakan Kita Harus Sangat Sangat Syukur Dengan Piromena Yang Bisa Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima kasih Banyak Ustadz Muhammad Rahsan Kepada Sobat PPI Tadi Kita Udah Dengar Banyak Tambahan Informasi Tentang Peranan Ulama Dalam Pembangunan Negara Ini Salah Satunya Dicontohkan Kalau Nabi Kita Itu Demokratik Dan Tidak Menggunakan Surpaksaan Dalam Berdakwah Juga Penggunaan Masjid Yang Di Indonesia Sekarang Lebih Baik Daripada Dikala Dulu Di Jaman Nabi Setelah Ini Kita Lanjutkan Lagi Ngobrol-ngobrol Sama Ustadz Muhammad Haasan Tapi Sebelumnya Kita Break Dulu Kita Puterin Lagu Jangan Kemana-mana Nanti Lanjut Di radio Kita Di Wakur Waktunya Kita Sahur Di radio Kita Semua Radio PPI Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Halo Sobat PPI Dimanapun Kalian Berada Saya Sobat Siar Saesya Dari Tiongkok Ingin Mengucapkan Marhabannya Romadon Kucuk Selasi Bertunas Menjulang Dahannya Patah Tolong Betulkan Puasa Romadon Kembali Menjulang Salah Dan Silah Mohon Dimaafkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1437 Sijriah Untuk Semua Sobat PPI Yang Menjalankannya Radio PPI Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Halo Sobat PPI Dimanapun Sobat PPI Berada Balik Lagi Sama Sobat Siar Satu Dari Swedia Di Wapkur Yaitu Waktunya Kita Sahur Di radio Kita Semua Radio PPI Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Nah Ngomongin Satu Cinta Satu Indonesia Ini Kita Sudah Sedang Dalam Ngobrolan Tentang Peranan Ulama Dalam Pembangunan Negara Jadi Kita Sadarkan Kalau Untuk Membangun Negara Kita Kita Semuanya Semua Lepisan Masyarakat Harus Ikut Mahasiswa Kita Mahasiswa Juga Harus Ikut Para Politisi Dan Ulama Juga Memainkan Peranan Penting Dalam Pembangun Indonesia Seperti yang Sudah Dipaparkan Oleh Narasumber Kita Hari Ini Yaitu Muhammad Ustadz Muhammad Asan Beliau Salah 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 Pendidikan Moral Dari awal Dari Sejak Usia Dini Gitu Ya Ustadz Muhammad Asan Oh Ya Gitu Nah Tadi Kita Udah Ngobrol Ustadz Udah Bercerita Tentang Banyak Poin Nah Sekarang Kita Masuk Sesi Berikutnya Yaitu Sesi Tanya Jawab Nah Sobat Sersatu Udah Punya Beberapa Pertanyaan Dari Sobat PPI Semua Yang Tadi Udah Masuk Melalui Ada Dari Chatbox Dan Juga Dari Grup Line Kalau Sobat PPI Yang Lain Mau Juga Mengirimin Pertanyaannya Atau Mau Menyumbang Pendapat Bisa Langsung Masuk Ke Chatbox Radio PPI Dunia Di www.radioppidunia.org Atau Bisa Juga Ke Twitter Yaitu At Underscore Radio PPI Dunia Underscore Atau Bisa Juga Di Grup Lainnya Radio PPI Dunia Nah Langsung Aja Pertanyaan Kamu Itu Nanti Akan Dibahas Oleh Ustadz Nah Ustadz Bisa Dengar Oke Sebentar Kecilin Dulu Backsong Nah Nah Ini Pertanyaannya Yang Pertama Dari Adelia Itu Dia Bertanya Ustadz Dan Ulama Itu Definisinya Apa sih Dan Siapa aja Yang bisa Disebutin Bisa dipanggil Ustadz Apakah harus Mereka yang Berdakwah Tentang Islam Atau Dan bagaimana Kayak umurnya Gitu Ustadz Apakah ada Patokan umurnya Atau Gimana Oke Terima Terima Kasih Bagus Pertanyaannya Tapi Kalau kita Mau Refer Kebelakang Sebenarnya Pertanyaan Ini Sudah Saya Jauh Di Awalnya Tapi Mungkin Saya Tambah Beberapa Hal Mungkin Saya Akan Merefer Pada Salah Satu Definisi Tentang Apa Itu Ulama Ustadz Biasanya Di Panggil Kalau Di Indonesia Lama Itu Kadang-kadang Dipanggil Ustadz Biasanya Kalau Di Mesir Sendiri Memang Tradisinya Agak Beda Kalau Di Mesir Untuk Dalam Konteks Sekarang Kalau Ustadz Itu Profesor Profesor Kalau Di Biasanya An Ustadz An Doktor Itu Berarti Profesor Doktor Tapi Saya Akan Mengambil Salah Satu Definisi Saya Akan Bacakan Redaksi Arab Nanti Akan Saya Beri Dengan Artinya Yuarrafu Al-Ulamai Fikul Yafrin Bianna Hum Simpul Hina Al-Nasi Tamayyaza An Gain Bia Adat Min Sifati Wasimati Al-Bashariyati Mereka Ata'in Ata'in Wakana Nita Juhabi Simati Wasifati Mukherijat Fikriyat Ata'in 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 Wakanat Hadehi Al-Mukherijat Al-Nafiat Dil-Bashariyati Maksalu Zawfatan Al-Nikad 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 Al-Almi Ata'in Al-Adab Ata'in Fikri Dil-Bashariyati Waqilah Fita'arif Al-Alim Kadalik Anru' Al-Isan Al-Ladhi Yuhiitu Al-Alim Al-Nikad 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 Kalau disini Dijelaskan Bahwasannya Ulama Itu Adalah Sebuah Kelompok Dari Segurungan Manusia Yang Mempunyai Karakteristik Berbeda Dia mempunyai Perbedaan Dan yang lainnya Beberapa Perbedaan Beberapa Diantar Dari Sifatnya Yang berantinya Dengan Kemanusiaan Dari Kecerdasannya Dari Inovasinya Dari Inovasinya Yang itu Semuanya Timbul Dari Buah Pemikiran Mungkin Dari Buah Keilmuan Dari Berbagai Disiplin Keilmuan Sebenarnya Yang berkaitan Dengan Kehidupan Manusia Dan Itu Yang Memberikan Kemanfaat Yang memberi Manfaat Atau Memberi Kemanfaatan Bagi Manusia Khususnya Dan tentu Bukan hanya Manusia Karena yang berbicara Dengan agama Itu Bukan Relasinya Bukan hanya Manusia Dengan manusia Tapi manusia Dengan Tuhan Manusia Dengan Manusia Manusia Dengan Alam Manusia Dengan Ulama Itu kan plural Bentuknya Kalau Ini Singular Alalim Orang Yang berilmu Itu Juga Definisinya Mirip Mirip Hampir Sama Bisa Dikatakan Sama Hanya Persoalannya Kalau Yang pertama Itu Berbentuk Apa Namanya Jama Kalau Yang Terakhir Berbentuk Mufrat Atau Singular Nah Kalau Disini Dijelaskan Bahwasannya Apa Namanya Ulama Itu Memang Orang Yang Menguasai Disipin Keinginuan Keagamaan Lagi Lagi Ketika Saya Mengatakan Keagamaan Itu Berarti Sifatnya Universal Bukan Hanya Keagamaan Yang Diterima Orang Yang Hanya Al-Quran Aja Atau Fiki Aja Atau Gimana Tapi Itu Bisa Dikkatakan Ulama Dia Memang Benar Menguasai Capable Dalam Pengetahuannya Tapi Yang Menjadi Persoalan Banyak Sekali Kita Prihatin Khususnya Kita Yang Ada Di Mesir Itu Sangat Prihatin Dengan Beberapa Tayangan Televisi Yang Ada Di Indonesia Kita Melihat Disana Begitu Mudahnya Orang Menjadi Ustadz Yang Terkadang Kita Melihat Bukan Hanya Terkadang Sering Sekali Kita Melihat Disana Dia Justru Orang Orang Yang Pengetahuan Renang Agamanya Minim Orang Orang Yang Mungkin Bisa Jadi Yang Kemarin Apa Namanya Jadi Artis Yang Kemudian Sekarang Sudah Tobat Selang Beberapa Lama Sudah Langsung Dipanggil Ustadz Kesalahan Kesalahan Yang Luar Biasa Di Indonesia Kesalahan Yang Luar Biasa Kemudian Ketika Dia Mengatakan Sesuatu Menjadi Kontroversi Nah Yang Menjadi Perhatin Lagi Nah Ini Persoalan Yang Sangat Serius Kalau Di Indonesia Orang Orang Yang Justru Seperti Itu Orang Orang Yang Justru Sekarang Mulai Banyak Didengarkan Oleh Mas Karena Mereka Diekspos Di Televisi Di Media Media Cetak Padahal Disana Banyak Sekali Orang Orang Atau Ulama Kapasitas Keilmuan Yang Tinggi Justru Seolah Disesat Sesatkan Ini Kan Aneh Jadi Ada Yang Baru Belajar Menyesat Sesatkan Orang Yang Sudah Belajar Begitu Lama Tentang Agama Tentang Bergelut Di Bidang Agama Akuran Hadis Pik Tasawuh Filosafat Macem-macemnya Itu Disesat Sesatkan Oleh Orang Yang Baru Sadar Ini Fenomena Yang Begitu Lucu Dan Sangat Memperhatikan Dan Sangat Bahaya Makanya Komunitas Atau Organisasi Di Indonesia Sekarang Sudah Mulai Masuk Ke Dunia Tentisi Untuk Memberikan Rekomendasi Yang Saya Baca Secara Langsung Adalah Salah Satunya Organisasi Nah Ulama Yang Merekomendasikan Ke KPI Untuk Mencari Orang-orang Yang Punya Kapasitas Untuk Menjadi Ulama Karena Ini Akan Beribas Pada Masyarakat Bawah Karena Masyarakat Bawah Sendiri Mainset Ketika Orang Sudah Menggunakan Al-Quran Mengatakan Al-Quran Wakala Allah Terima kasih Satu Ayat Itu Dikatakan Wah Itu Udah Alim Seperti Itu Jadi Agama Ini Sangat Begitu Luas Sekali Jadi Mas Sudir Ahkam Ini Bukan Hanya Terletak Pada Al-Quran Dan Hadis Meskipun Pada Akhirnya Bermuara Kesana Nah Ini Kan Fenomena Yang Lucu Dan Ini Harus Menjadi Pemikiran Bersama Ini Berbahaya Makanya Ketika Kita Melihat Fenomena Di Indonesia Atau Mungkin Di Kampus Kampus Karena Mereka Memasukkan Teman-teman Sepayangnya Ideologi Yang Mana Ideologi Menggunakan Referensi Al-Quran Dan Fadis Dan Pada Akhirnya Mereka Akan Tertarik Karena Oh Ini Islam Tapi Persoalannya Bukan Seperti itu Persoalannya Islam Itu Begitu Sangat Luas Sekali Disana Ada Seomba Mereferensi Pada Sebuah Hukum Ada Al-Quran Yang Pertama Itu Al-Quran Nanti Ada Hadis Nanti Ada Ijma' Nanti Ada Kiyat Nanti Ada Istihsan Nanti Ada Masyarihul Mursalah Nanti Ada Macem-macem Yang Lain Itu Tolikotul Istidilal Atau Metode Untuk Penggalian Sebuah Hukum Itu Bukan Hanya Kita Menulung Menguasai Al-Quran Hadis Bukan Kita Harus Menguasai Banyak Disiplin Keilmuan Terlebih Dalam Lagi Ya Kita Harus Menguasai Nah Ini Persoalannya Seperti itu Jadi Saya Melihat Ini Ada Hoss Ada Apa Perasaan Beberapa Tahun Kemarin Baru Sadar Terus Sekarang Sudah Jadi Ustadzah Dan Dia Sudah Sedemikian Masyid Yang Pada Akhirnya Karena Dia Menjadi Public Figur Yang Sebelum Menjadi Artis Mungkin Yang Pada Akhirnya Dia Didengarkan Banyak Orang Nah Ini Jadi Sebuah Kritik Yang Keras Kepada KPI Gitu Tapi Kalau Saya Saya Tanya Lanjutan Ya Ustadz Tapi Kalau Misalnya Tapi Ustadz Sendiri Setuju Kalau Seorang Yang Pandai Beragama Alim Atau Seorang Ustadz Itu Istilahnya Go public Menjadi Celebrity Dengan Tujuan Untuk Menyebarkan Agama Atau Kebaikan Itu Boleh Menurut Ustadz Orang Itu Biasanya Gini Ulama Itu Banyak Sekali Sebagaimana Mujtahid Mujtahid Itu Orang Yang Mampu Menggali Hukum Memahami Islam Ini Langsung Dari Al-Quran Hadis Mujtahid Ada Mujtahid 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 Itu Orang Yang Saya Jelaskan Orang Yang Mampu Secara Langsung Memahami Al-Quran Tanpa Dia Seperti Generasi Awal Generasi Generasi Awal Ulama Salaf Ulama 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 Dulu Seperti Imam Shafi'i Nanti ada Abu Hanifah Imam Malik Imam Hanbali Itu kan Orang-orang Yang memang Ulama Mazhab Ulama Ulama Mazhab Mampu Mempunyai Pemikiran Pemikiran Brilian Yang Beliau Memang Benar-benar Menguasai Keiluan Benar-benar Menguasai Dan itu Bukan Hanya Cukup Hanya Quran Dan Hadis Beliau Menguasai Banyak Sekali Disiplin Keiluan Apalagi Pembaru Zaman Zaman Sekarang Jadi Apa Namanya Kalau Tentang Ugo Publik Atau Enggak Itu Tergantung Kapasitasnya Ada Memang Ulama Ulama Itu Memang Dia Berperan Di Publik Ada Memang Yang Berperan Di Belakang Atau Tatarannya Tataran Kalau Semuanya Nanti Kan Kalau Kita Public Yang Kita Pahami Orang Orang Yang Di Televisi Karena Orang Orang Yang Punya Televisi Kan Semuanya Ulama Ulama Ini Pada Akhirnya Kalau Di Indonesia Itu Banyak Sekali Pesantren Yang Justru Biasanya Dia Berinteraksi Dengan Arus Gretlut Masyarakat Masyarakat Bawahnya Karena Faktanya Sangat Memprihatinkan Kalau Di Televisi Meskipun Saya Katakan Tidak Semuanya Tapi Itu Sangat Memprihatinkan Saya Sangat Sangat Prihatin Dengan Adanya Itu Ya Mudah-mudahan Dengan Rekomendasi Dari ANU Tadi Itu Menurut Ustadz Bisa Mengurangi Ustadz Yang Kemarin Sore Itu Sementara Ini Ada Tanggapan Yang Cukup Positif Dari KPI Karena Saya Termasuk Yang Apa Namanya Mengikuti Pemberitaan Itu Pengembangannya Dan Kebetulan Memang Dari KPI Apa Namanya Mulai Berhati-hati Untuk Men Sortir Dari Ulama-ulama Yang Mereka Sebut Sebagai Ustadz Nanti Ke Tokopal Makanya Banyak Sekali Beberapa Ketiga Yang Dihalamatkan Ke Beberapa Ustadz Ustadz Kutip Di Televisi Dan Itu Memang Harus Terus Takukan Karena Itu Dampaknya Luar Biasa Kita Bisa Melihat Kalau Seandainya Hal Itu Terus Berkembang Di Indonesia Pada Akhirnya Pemahaman Pemahaman Kalau Pemahaman Lentur Itu Mungkin Tidak Terlalu Jadi Problemnya Itu Ketika Nanti Pemahaman Itu Pemahaman Yang Literalistik Dia Memahami Hanya Hadis Dan Tidak Menguasai Disitu Disimukan Ke Ekerimuan Yang Lain Seperti Contoh Berhukum Dengan Hukum Allah Maka Dia Kafir Ya Memang Teks Agamanya Seperti Itu Tapi Kita Tidak Bisa Memahami Teks Itu Hanya Sebatis Teks Karena Ada Ayat Yang Lain Yang Harus Dikolaborasikan Nah Hal-hal Semacam Ini Harus Dikuasai Oleh Orang Yang Belajar Agama Memang Lama Bukan Hanya Kemarin Sore Meskipun Pada Faktanya Di Indonesia Justru Yang Dipanggil Ustadz Yang Sering Ambil Di Restribusi Justru Yang Justru Yang Udah Profesor Yang Udah Belajar Lama Di Santrin Belajar Agama Disesat Disesatkan Oke Itu Tadi Makasih Ustadz Jawaban Pertanyaannya Jadi Panjang Juga Satu Pertanyaannya Itu Setelah Ini Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Masih Ada Dua Dan Tiga Pertanyaan Berikutnya Dan Waktu Kita Juga Masih Ada 35 Menit Semoga Cukup Kita Akan Break Dulu Dengan Masang Satu Lagu Habis Habis Kita Akan Balik Bersama Ustadz Muhammad Aksan Sobat UPI Jangan Kemana-mana Tetap Di Radio BPI Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sobat BPI Lagi Pada Ngapain Pasti Nih Udah Pada Buka Nih Semuanya Di Mana Negara Mana Indonesia Udah Sahur Malah Di Indonesia Udah Mulai Sahur Di Negara Mana Daerah Asia Pasti Udah Mulai Menuju Sahur Di Tempatnya Ustadz Di Cairo Itu 3 jam Lalu Maghrib Udah Buka Di Amerika Amerika Udah Duluan Amerika Lupa Sobat Pai Kalau Di Swedi Masih Udah Jam 9.30 Belum Buka Juga Sobat PPI Astaga Ini puasa 20 jam Bisa Jadi 21 Balik lagi Sama Sobat Siar Satu Di Radio Kita Semua Radio PPI Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Kita Masih Di program Wakur Waktunya Kita Sahur Boleh Sobat PPI Waktunya Kita Sahur Sobat Siar Satu Waktunya Kita Buka Belum Nah Kita Tadi Masih Ngobrol Sama Narasumber Kita Yaitu Ustad Muhammad Hasan Dari Kairu Ustad Masih ada Iya Tadi Kita Udah Ngobrol Udah Cerita Ustad Udah Cerita Tentang Tema Kita Peranan Ulama Dalam Pembangunan Negara Dan Sekarang Kita Dalam Sesi Tanya Jawab Tadi Udah Satu Pertanyaan Dari Adelia Tentang Definisi Ustad Kita Ustad Rupanya Ustad Istri Saya Sambil Dengarin Ada Pertanyaan Tambahan Sedikit Boleh Ustad Katanya Untuk Menjadi Ustad Itu Baik Di Indonesia Ataupun Di Negara Arab Itu Ada Ujian Ustad Ustad Yang Dulu Gak Maksudnya Gimana Kalau Di Indonesia Kan Tadi Kita Udah Bahas Gak Ada Dan Mudah Banget Untuk Bisa Dipanggil Ustad Kalau Di Sini Biasanya Tadi Saya Ceritakan Kalau Di Mesir Kalau Ustad Biasanya Memang Progesor Memang Kalau Di Al-Azhar Sudah Memang Untuk Menjadi Seorang Ulama Harus Melalui Fase Yang Ketat Baru Di Baru Ulama Di Baru Ulama Jadi Al-Azhar Itu Salah Satu Apa Namanya Biasanya Dia Harus Pertama Harus Umur Diatasi Minimal Kalau Nggak Tampak Tidur Harus Memuasai Berapa Dipsi Penciptuan Jadi Emang Bukan Hal Yang Mudah Nah Kalau Di Indonesia Kan Pokoknya Ada Yang Pola Nuh Ta'ala Ada Yang Sedikit Baca Hadis Lantung Orang Dibilang Ustaz Meprihatinkan Oke Kita lanjut ke Pertanyaan Kedua Ini adalah Pertanyaan Katanya Apa Ustaz Itu Boleh Berpolitik Atau Ada juga Yang bilang Lebih baik Kalau Ustaz Itu Di Agama Dan Kemasyarakatan Aja Gitu Nggak Usah Misalnya Politik Atau Jadi Kepala Daerah Gitu Misalnya Menurut Ustaz Mohd Arsan Gimana Oke Pertanyaan Bagus Jadi Persis Seperti Yang Saya Katakan Tadi Jadi Orang Itu Harus Mempunyai Kapasitas Mas Mas Ulama Juga Beliau Beliau Mempunyai Kapasitas Dia Di Bidang Politik Dia Mempunyai Pengkauan Bidang Dunia Politik Sah 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 Tidak masalah Tapi kalau memang sih Ada beberapa pendapat yang Lebih baik kalau orang ulama Itu ya tidak usah terganti di dunia politik Tapi kalau saya pribadi Kalau saya pribadi ya Saya kurang setakat seperti itu Jadi kalau menurut saya kalau memang Ada ulama yang benar-benar beliau Mempunyai pengetahuan banyak Tentang dunia politik Ahlan silahkan Tidak masalah Contoh paling konkret kalau dalam Konteks sekarang itu Gubernur MPB Dan sejauh ini yang saya lihat Dalam menjalankan sistem politiknya Dalam pemerintahnya Beliau relatif berhasil Relatif Karena beliau memang mempunyai kapasitas itu Nah itu tidak masalah Tapi kita tidak menutup kemungkinan Kita menutup mata dengan beberapa ulama Yang terkadang hanya Didikibulin oleh kelompok Elit politik Itu kita tidak menutup kemana Ustadz tadi kan juga bilang Kalau ada Yang Khusus di belakang layar gitu ya Ada juga yang untuk Tampil di depan umum Itu Emang ada Kayak kesepakatan gitu Di antara kelompok-kelompok Islam gitu Atau Gimana Ustadz Kalau kesepakatannya Kayak tidak ada Jadi kalau saya lihat Itu biasanya memang Jadi itu berdasarkan Pengetahuan Kalau dalam ulama sendiri Itu kan Macem-macemnya Ada ulama yang memang Beliau itu menguasai tentang Dunia Hukum Hukum Islam Dia pasti dalam berbicara Tentang hukum Islam Tapi dia Tidak terlalu pasti dalam Berbicara tentang Kilosafat Entah itu Kilosafat Barat Atau Kilosafat Timur Atau Modern Atau Postmodern Dan seterusnya Nah itu Ada yang memang Beliau Spesifikasinya Memang dia belajar Beliau Beliau belajar tentang itu Ada yang memang Ulama yang Beliau Mempunyai Pengetahuan luas Dari fikirnya Beliau juga Apa namanya Menguasai Dari filosafat Menguasai Dari politik Menguasai Tapi beliau Tidak terjun di dunia politik Beliau memang Lebih memilih untuk Berada di luar politik Tapi hanya memberikan Teknikasi Teknikasi Dengan Terhadap beberapa Kepijakan pemerintah Ada yang seperti itu Terus ada yang memang Beliau Apa namanya Beliau sama sekali Tidak tahu tentang politik Jadi maksudnya apa Memang dari kecil Kejak kecil Dunia Yang digelutinya Itu memang hanya murni Mungkin hanya sebatas Mengitafsir Soalnya Beliau tidak Mempelajari tentang Macem-macem Dalam dunia politik Nah Yang seperti ini kan Kurang tepat Seandainya Beliau tidak tahu Tentang politik Beliau tidak pernah Mempelajari tentang politik Tapi Tiba-tiba Beliau langsung Berhitung tentang politik Nah seperti itu Jadi memang Kalau di ulama itu Memang ada Jadi ada ulama yang mungkin Dia hanya sebatas Di kalangan menengah kebawah Ada yang menengah ke atas Ada yang nanti Di artis-artis Artis-artis Nanti untuk Lalu Dikasih dengan ulama-ulama Yang sakot Ulama-ulama Yang kecenderungannya Agak keras kan Gak cocok Itu Kan peran ulama Disana itu harus Diisi Nah Saya sendiri termasuk Yang setakat Seandainya orang Yang punya latar penakung Perhitungan agama Kalau memang Dia mempunyai kapasitas Berbicara tentang politik Terjendirian politik Gak masalah Biar mewarnai Biar mewarnai Karena fakta bahwasannya Dari Sejarah bangsa Indonesia Sebelum kemerdekaan Hingga Untuk kemerdekaan Itu juga tidak lepas Dari peran para ulama Dan itu menggunakan Faktif yang ada Di dalam Islam Karena beliau-beliau Mempunyai kapasitas Berbicara tentang Dan itu Gak semuanya Gak semuanya Banyak itu Oke Bagus sekali Pengjelasan dari Ustadz Muhammad Ahsan Kepada Sobat BPI Yang lagi dengerin Tetap stay tune Abis ini Kita break dulu Abis itu Kita lanjutin Dengan Satu Satu dua Pertanyaan lain Yang udah ada Di tangan Sobat Baru setelah itu Kita akan Closing Jangan kemana-mana Tetap stay tune Di radio kita semua Radio PPI Dunia Suara anak bangsa Satu cinta Satu Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sobat BPI Halo Halo Itulah bunyi Contoh Itulah contoh Bunyi Beduk yang Ditunggu-tunggu Oleh Anak-anak Suedia Ya gak Anak-anak Suedia Sarah nih Lagi dengerin ya So Balik lagi sama Sobat siar satu Di program kita Wakur Waktunya kita Sahur Kalau waktunya kita Buka Apa ya Enaknya Lagi gak bisa Mikir Jadi Di Swedia ini Kalau di Indonesia Kan sekarang Udah mau sahur Di Swedia Baru mau buka Belum buka malah Ini kayak 15 menit terakhir Sebelum Eh 15 20 20 menit terakhir Sebelum buka Jadi ini Injury time lah Kalau ibaratnya di bola Oh ngomong-ngomong bola Sekarang bola Masih Sobat PID masih dengerin Radio kita semua Radio PPI Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Kita masih Barang narasumber kita Yang Adem banget Dari tadi Penjelasannya Bersama Ustadz Muhammad Asan Dari Kairo Halo Ustadz Halo Ustadz Ya Denger ya Ustadz Biar dulu Oke oke Kecerin dulu lagunya Nah Kita kan padahal Udah tinggal 10 menit terakhir Lagi nih Ustadz Tapi ini pertanyaan Yang masuk ke saya Jadi malah bertambah Ustadz Mohon maaf ya Bila Nambahin sedikit Waktunya Gak apa-apa Ustadz Oke oke Tapi saya jawab Ya Sebisa aja lah Insya Allah Oke Ini ada pertanyaan Dari Teman saya Di Jakarta Fenty Asnad Dia bertanya Peranan Ulama itu Dalam Menghadapi Islam-Islam yang radikal Di Indonesia Itu gimana Si Ustadz Silahkan Kalau kita Masuk di dunia Pesantren Khususnya Pesantren NU Atau bahkan Muhammadiyah Kita akan melihat Di sana Misalnya tidak ada Seorang ulama pun Yang menyerupkan Untuk Untuk bom Sana-sini Itu insya Allah Saya ganti Ketika Kita melihat Beberapa kejadian Di Indonesia Yang Mana Salah satu Pelakunya Atau beberapa Di antaranya Mereka Teralunya Pesantren Itu hampir Bisa dipastikan Bahwasannya Pesantren Mereka Bukan Pesantren Dari Dua Ormas Besar Ini Bukan Dari Dua Ormas Besar Ini Bisa menunjukkan Bahwasannya Padahal Kalau Kita Pesantren Di Indonesia Nah Itu bisa Saya pastikan Bisa Tidak Pernah Ada Satu Ulama Menganjurkan Pesantren Untuk Menganjurkan Bom Nah Padahal Biasanya Ada pertanyaan Kok Bisa Ya Pesantren Dari NO Khususnya Atau Mungkin Di Muhammad Ya Itu Kok Nggak Seradikal Di Pesantren Pesantren Yang Lain Yang Tidak Berafingasi Dengan NO Nah Itu Biasanya Saya Jawab Kalau DNK Padahal Kalau Kita Melihat Di Beberapa Buku Diktat Yang Dipelajari Oleh Mereka Itu Beberapa Di Antaranya Juga Menyik Kesamaan Saya Sendiri Di Pesantren Tradisional Saya Belajari Tentang Bagaimana Bom Bagaimana Berperang Bagaimana Berterihat Bagaimana Melawan Kebatilan Nahi Mungkar Amal Ma'ruf Dan Seterusnya Sama Mereka Juga Mempelajari Hal Yang Sama Nah Memang Ada Yang Mempunyai Apa Namanya Pembacaan Bahwasannya Karena Ulama-ulama Yang mengajarkan Mereka itu Ulama-ulama Yang ikhlas Ulama-ulama Yang tidak Mempunyai Kepentingan Apapun Selain Mengajar Mereka Mereka Itu Yang Menyebabkan Mereka Atau Santri Tidik Tidak Mungkin Terlaku Sebagaimana Yang ada Di Pesantren Pesantren Itu pun Jumlahnya Sedikit Padahal Kalau bicara Pesantren Jumlahnya Sudah Berapa Pukul Ribu Berapa Pukul Ribu Itu Sudah Ada Satupun Yang Mengajarkan Bagaimana Mereka Harus Mengembang Sana-sini Atau Mungkin Mengajarkan Bagaimana Harus Memberangus Orang-orang Non-Islam Tidak Ada Itu Makanya Apa Namanya Inilah Salah Satu Peran Ulama Tapi Saya Mempunyai Bacaan Kalau Saya Sendiri Kenapa Kalau Di Pesantren Salaf Pesantren 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 Yang Ketika Kita Melihat Diktat Tuhan Mempunyai Kesamaan Dengan Pesantren Radikal Kok Nanti Implementasinya Berbeda Kalau Saya Sendiri Pembacaan Kalau Di Pesantren Tradisional Itu Selain Kita Belajar Tentang Bagaimana Strategi Bagaimana Berjira Bagaimana Dulu Konsep Perang Seperti Apa Dan Macem-macem Karena Disana Juga Diimbang Dengan Belajar Tentang Konsep Pasal Nah Inilah Yang Menetralisir Bagaimana Keseorang Selain Dia Mempunyai Jihad Mempunyai Nurani Berjihad Tetap Satu Dia Juga Menggunakan Etika Dia Juga Harus Membuka Mata Dia Juga Harus Belajar Sosial Macem-macem Comprehensive Jadi Peranannya Sangat Besar Bagaimana Kita Bisa Membayangkan Kalau Seandainya Sekian 400 Ribu Pesantren Semuanya Pasti Itu Pemerintah Akan Kualan Dan Bisa Jadi Jatuh Bisa Jadi Jatuh Karena Coba Bayangkan Kalau Satu Pesantren Bisa Mempunyai Tuluan Ribu Santri Seperti Disarang Itu Berapa Ribu Santri Kalau Seandainya Per Kepala Itu Diisi Doktrin Radikal Itu Berapa Duit Yang Dibuang Pemerintah Menetralisir Mereka Mereka Itu Faktanya Mereka Faktanya Mereka Itu Yang Mengisi Keberlangsungan Negara Indonesia Keberlangsung Bangsa Indonesia Jadi Seperti Pelurus Ya Makanya Kalau Dari Ini Saya Katakan Tadi Kalau Memang Ada Ulama Yang Memang Bidang Kecatapan Ya Masuk Aja Karena Ada Sebuah Fadis Yang Mengatakan Sesara Eksksesif Kalau Seandainya Sesuatu Diserahkan Urusan Sesuatu Diserahkan Oleh Orang Yang Tidak Membunyai Keahlian Ya Ya Udah Tinggal Tunggu Aja Kehancurannya Nah Itulah Yang Kalau Memang Ulama Enggak Menguasai Dunia Politik Jangan Masuk Dunia Politik Kalau Memang Jawab Politik Masuk Aja Ata Oke Terima kasih Jawabannya Masuk Ke Pertanyaan Berikutnya Nah Ini Mengenai Kasus Yang Lagi Heboh Saya Sebenarnya Bukan Termasuk Orang Yang Mau Ngangkat Lagi Kasus Ini Karena Kan Udah Banyak Juga Di Media Sosial Nanti Bukannya Malah Lurus Malah Makin Banyak Mendapat Yang Berrentangan Tapi Karena Ini Lagi Ada Kesempatan Yang Jarang Ngobrol Sama Ustadz Saya Mau Nanya Soal Yang Kasus Wartek Toleransi Juga Salah Satu Hal Yang Kita Harus Punya Menurut Ustadz Kita Kalau Puasa Apakah Rumah Makan Itu Sebaik Buka Atau Buka Juga Gak Apa Oke Memang Ini Fenomena Menarik Ya Akhir-akhir Ini Sampai Ada Sumbangan Sampai 200 Juta Dan Sekala Macem Ya Memang Ini Menarik Untuk Dibahas Dan Ini Sebagai Tenggung Pemerintah Juga Sebagai Pemenang Otoritas Pemerintah Nah Memang Kalau Kita Berbicara Tentang Toleran Gak Kalau Seandainya Wartek Semua Wartek Yang Ada Seluruh Indonesia Itu Wartek Yang Gak Toleran Itu Namanya Itu Namanya Gak Toleran Tapi Kira-kira Toleran Gak Kalau Seandainya Meskipun Di Bulan Puasa Semua Wartek Di Indonesia Semuanya Dipersilahkan Buka Itu Toleran Itu Namanya Sama Gak Toleran Yang Satu Sisi Dia Ekstrim Kanan Yang Sisi Yang Lain Dia Ekstrim Kiri Dia Mengepas Yang Satu Dia Kalau Saya Sendiri Pemerintah Harus Memberikan Regulasi Yang Pas Karena Fakta Bahwasannya Contoh Paling Konkret Kemarin Di Bogor Yang Wartek Di Serang Di Banten Kalau Orang Di Banten Kan Gini Kalau Dalam Hukum Islam Di Ada Beberapa Orang Yang Mempunyai Atau Diberikan Izin Untuk Tidak Berkuasa Ya Beberapa Diantarin Termasuk Orang Yang Dalam Bepergian Bepergian Itu Bukan Dalam Arti Bepergian Di sana Ada Masafahnya Ada jaraknya Minimal Seumpama Mungkin kita Ambil Rata 83 Kilo Atau 80 Kilo Ketika Kita Bepergian Lebih Minimal Di 80 Kilo Itu Kita Diperkenankan Untuk Berbuka Atau Tidak Berkuasa Nah Terus Atau Wanita Hamil Wanita Hamil Itu Diperkenankan Tidak 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 Menyusui Itu Juga Diperkenankan Tidak 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 Meskipun Nanti Pada Akhirnya Tetap Dia 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 Mempunyai Alasan Alasan Syariat Yang Syariat Sendiri Mengatakan Boleh Tidak Berkuasa Terus Dilarang Kira-kira Tidak Bisa Juga Seperti Itu Mereka Mereka Ketika Bepergian Terus Dia Harus Kemana Ketika Mencari Makan Itu Kan Sulit Juga Pada Akhirnya Kalau Saya Sendiri Mungkin Itu Harus Di Rumuskan Oleh Regulasi Harus Menyediakan Regulasi Yang Tepat Untuk Pemerintah Mungkin Tadi Pemerintah Daerah Tidak Bisa Kalau Seandainya Belan Puasa Harus Tutup Semuanya Tidak Bisa Karena Disana Juga Ada Hak Orang Orang Yang Dia Diperkenankan Untuk Tidak Berkuasa Saya Tadinya Termasuk Yang Mikirin Banyak Soal Itu Terus Saya Kira Sebaiknya Buka Soalnya Saya Sendiri Yang Puasa Aja Gapapa Ngeliat Yang Wartek Buka Tapi Ternyata Ustad Ngasih Pencerahan Yang Lebih Adem Lagi Buat Saya Soalnya Itu Di Tengah Tengah Jadi Bener Banget Kaya Ustad Kalau Tutup Semua Gak Bagus Kalau Buka Semua Juga Gak Toleran Ini Kita Ada Satu Pertanyaan Lagi Yang Terakhir Mungkin Karena Sini Udah Jam 10 Pas 10.02 Ini Dari Saya Sendiri Tadi Kan Kita Ngomongin Peran Ulama Dalam Pembangunan Nasional Sebagai Mahasiswa Atau Sebagai Warga Negara Indonesia Saya Juga Merasa Berkewajiban Berperan Dalam Pembangunan Itu Tapi Kalau Misalnya Peran Warga Pembangunan Itu Mungkin Kita Tahu Tapi Yang Mau Saya Bahas Adalah Gimana Peran Kita Saya Mahasiswa Atau Warga Negara Indonesia Dalam Membantu Ulama Untuk Membangun Indonesia Jadi Di Belakang Ulama Kita Bisa Bantu Apa Sih Buat Para Ulama Gitu Oke Oke Pertanyaannya Sulit Ini Pertanyaannya Sulit Ini Memang Gini Kita Semuanya Tahu Maksudnya Mahasiswa Itu Memang Agent Of Change Dia Memang Agen Perubahan Dia Menjadi Sentral Perubahan Seperti Persis Ketika 98 Itu Yang Bergirak Masih Itu Juga Mahasiswanya Nah Itulah Mahasiswa Itu Menjadi Penting Sangat Penting Sekali Untuk Kerakan Kerakan Indonesia Maju Kedepan Apalagi Kalau Kita Baca Di Beberapa Apa Namanya Di Beberapa Tulisan-tulisan Kita Mendapati Indonesia Itu Akan Mempunyai Bondus Demografi Untuk 2020 2020 2020 2025 Kalau Tugas Kita Bersama Kita Harus Menyiapkan Generasi Generasi Muda Itu Untuk Menjadi Pemimpin Masa Depan Nah Yang Pertama Tadi Kayaknya Saya Jelaskan Bagaimana Peran Ulama Bagaimana Dia Harus Membangun Moral Bagaimana Dia Harus Menetralisir Sikap-sikap Digitalisme Terus Kita Harus Pinter Memilih Siapa Ulama Dari Apa Namanya Yang Belum Terlalu Ulama Atau Nggak Sama Sekali Ulama Terus Apa Namanya Tentu Dari Sini Kita Bisa Melihat Ketika Kita Merefer Pada Satu Apa Namanya Kasus Terbentuk Kita Melihat Satu Kasus Terbentuk Kita Harus Mempunyai Rujukan Dari Seorang Ulama Yang Benar-benar Ulama Yang Kredibilitasnya Sudah Diakui Oleh Masyarakat Secara Umum Bukan Yang Ulama Ulama Bukan Ustaz Ustaz Yang Diberapat Ustaz Televisi Nah Itu Yang Harus Menjadi Apa Namanya Pekerjaan Para Mahasiswa Ketika Dia berbicara Tentang Sains Kalau Dia menguasai Tentang Sains Dia Mempunyai Hak Berbicara Tapi Ketika Dia Belajar Agamanya Mungkin Kalau Orang Sudah Spesifikasi Biasanya Dia Tidak Terlalu Detil Mempeladari Tentang Agama Dia Harus Belajar Dengan Orang Yang Memang Benar-benar Pasif Berbicara Tentang Agama Tentang Persoalan Yang Dihad Jadi Jangan Canggu-canggu Ketika Dia Mengetahui Satu Persoalan Dia Harus Pertanyaan Salah Satu Orang Yang Punya Kapat Kredit Pasif Wajar Sikalah Oke Ustaz Sekarang Dengan Pertanyaan Tadi Udah Terjawab Jadi Kita Udah Selesai Ustaz Udah Lewat 6 Menit Sebelum Kita Tutup Saya Persilahkan Ustaz Muhammad Assan Untuk Mungkin Menyimpulkan Apa Yang Tadi Kita Disampaikan Sama Ustaz Dan Kita Bahas Ditanya Jawab Mungkin Satu Dua Menit Silahkan Ustaz Oke Jadi Kalau Biasanya Ketika kita Berdiskusi Dengan Kawan Kawan Terkadang Kita Banyak Sekali Membaca Tentang Bagaimana Iblis Kedepan Dan Fenomena Yang Terjadi Kita Selalu Mengamati Nah Biasanya Memang Kita Mengamati Beberapa Orang Yang Selalu Bertindak Radikal Di Indonesia Pada Dasarnya Saya Lihat Di Beberapa Orang Yang Kecenderangan Radikal Itu Biasanya Tanda Ketip Bahasa Kita Mereka Mereka Kurang Piknih Mereka Mereka Belum Pernah Bagaimana Hebat Pancas Pancasila 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 Ini Kalau Sudah Ditimungkan Di Luar Negeri Luar Biasa Sampai Ada Yang Terkagum Kagum Gimana Indonesia Bisa Mempunyai Filosofi Negara Sejumlah Hebat Nah Satu Hal Lagi Yang Perlu Kita Syukuri Dan Benar Benar Kita Syukuri Di Indonesia Adalah Peran Atau Hubungan Antara Agama Dan Bangsa Kalau Di Indonesia Sudah Final Sudah Selesai Dari Dari Dulu Persoalan Kenapa Di Timur Tengah Sampai Saat Terjadi Pergelakan Sebab Hebohnya Karena Relasi Antara Agama Dan Bangsa Belum Selesai Mereka Mengatakan Yang Satu Sisi Agama Itu Harus Menjadi Panglima Oh Yang Satu Sisi Bangsa Itu Panglima Dan Seterusnya Nah Kalau Di Indonesia Relasi Antara Agama Dan Bangsa Sudah Selesai Sudah Tinggal Majunya Makanya Ketika Dulu Pernah Apa Namanya Beberapa Seperti Pak Habibie Pernah Disini Kan Beberapa Akar Politik Mesir Dan Pemerintah Mesir Juga Pengen Sharing Pengalaman Reformasi Di Indonesia Jadi Dibagi Pengalaman Itu Bagaimana Indonesia Tidak Menggunakan Terminologi Revolusi Ketika Reformasi Di 98 Tapi Menggunakan Reformasi Karena Revolusi Itu Merombak Tapi Kalau Reformasi Itu Hanya Beberapa Hal Yang Sekiranya Tidak Revolusi Untuk Diperakan Saat Ini Nah Itu Kita Ganti Kita Aman Demen Nah Itu Kita Bagi Sama Orang Selesai Lagi Memang Ya itu Keras Kepalanya Orang Orang Arab Yang Terkadang Itu Jelas Indonesia Membangun Peradabannya Di Indonesia Untuk Saat Ini Menjadi Kondusif Menjadi Bangkat Itu Misallah Itu Ibaratnya Fakta Tapi Alat Ulis Ya Pokoknya Kita Berbagi Penalaman Jelas Kita Harus Bersyukur Dan Lagi Semua Elemen Masyarakat Harus Bersatu Padu Dari Orang Yang Mempunyai Katar Belakang Ulama Mempunyai Belakang Agama Belakang Sain Dan Semuanya Yang Bersatu Dan Mempunyai Tujuan Yang Sama Untuk Bangsa Oke Oke Ustaz Pada Sobat PPI Kita Udah Selesai Ngobrol-ngobrolnya Dengan Ustaz Muhammad Asan Dengan Temanya Tadi Peranan Ulama Dalam Pembangunan Negara Diskusi Yang menarik Sekali Tadi Sama Ustaz Muhammad Asan Sayang Sekali Waktu Kita Udah Selesai Jadi Saya Mewakili Radio PPI Dunia Mengucapkan Terima kasih Banyak Kepada Ustaz Muhammad Asan Terima kasih Banyak Ustaz Sama Sama Terima Kasih Sudah Memberikan Waktunya Selama Tiga Jam Lumayan Lama Juga Lebih Lagi Sepuluh Menit Kalau Gitu Di Swedia Sobat PPI Udah Mulai Sebentar Lagi Satu Menit Lagi Waktu Berbuka Jadi Sobat Siyar Satu Mau Undur Diri Dulu Untuk Siap Berbuka Jangan Setelah Ini Kita Akan Dengarin Lagu Lagu Dari Playlist Radio PPI Sobat Siar Satu Mau Minta Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Atau Misalnya Ada Yang Kurang Benar Yang Disampaikan Mau Minta Maaf Terus Untuk Siaran Berikutnya Nanti Kita Belum Tahu Sebenarnya Kapan Mungkin Sekitar Hari Sabtu Atau Hari Minggu Akan Siaran Lagi Itu Aja Dari Sobat Siar Satu Terima Kasih Sudah Mendengarkan Wakur Waktunya Kita Sahur Bersama Sobat Siar Satu Dari Swedia Dan Juga Narasumber Kita Ustadz Muhammad Ahsan Dari Cairo Sobat Siar Satu Undur Diri Assalamualaikum Atau Assalamualaikum Wabarokatuh Wabarokatuh Assalamualaikum